Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya Gue mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube teman-teman Pertanyaannya gini Mau tau mas ketika mengangkat jaringan mati apakah akan sakit? Pengalaman saya ketika mengangkat jaringan mati gak akan sakit tapi ini malah sakit banget Ya jadi ini pasien ya teman-teman ya Jadi dia nanya Jadi waktu itu mungkin dia pernah diangkat jaringan mati Gue sih gak tau lukanya luka apa ya Terus dulu gak sakit eh sekarang pas dibuang jaringan matinya malah sakit gitu intinya Ya sebenarnya gini teman-teman ya Harusnya memang kalau jaringan mati diangkat itu gak sakit ketika dibuang Ya tapi kalau dia sakit ada dua kemungkinan Apakah memang ada penyakit lainnya dalam artian tuh Kerusakan pembuluh darah arteri Ya jadi orang yang mengalami kerusakan pembuluh darah arteri teman-teman ya Itu ketika jaringan matinya kita buang itu akan tetap merasa sakit Makanya kita gak boleh gunting-gunting Gue pribadi lebih menyarankan sistem autolisis dibenyekin Biar dia tubuhnya tuh punya sistem buat ngelepasin jaringan mati dengan sendirinya Nah pada kasus ini teman-teman bisa juga terjadi karena ya si tenaga kesehatannya kurang terampil Misal pas dia potong jaringan matinya ya mungkin mengenai pembuluh darah-pembuluh darah yang masih sehat Ya sehingga sarap-sarapnya masih bagus kekena ke gunting misalnya kan Ya entah berespon berdarah atau yang lain-lain itu juga bisa memungkinkan teman-teman Ya jadi seperti itu bisa karena tenaga kesehatannya kurang terampil Bisa juga memang ada penyakit lainnya gitu Nah terus juga kadang teman-teman ini tuh bisa terjadi karena respon pasien Ketika kita ngeliat gunting kita lagi ngeliat gunting misalnya pasien yang ngeliat Dia ngerasa takut teman-teman karena mata dia ngerespon wah kaki gue ada yang mau digunting Mata langsung ngirim respon ke otak teman-teman Seperti itu itu juga masih bisa terjadi jadi intinya karena takut juga bisa Ya ini apa namanya Ya hanya itu sih penyebabnya setahu gue Gue pribadi kalau ngerawat luka pasien Ya kalau dia sakit ya gue nggak terusin Gue pasti pindah di area lain buat nekrotominya Ya kalau dia sakit semuanya ya gue nggak lanjutin Ya karena buat apa gue gunting-gunting nanti malah pasiennya trauma Ya kan kasihan ya kan Bukan berarti kita tahu itu nekrotik Kita itu tahu kita slow kalau digunting itu nggak sakit Ini pasien pasti cuma akal-akalannya doang Nggak juga teman-teman Ya memang kalau dia sakit ya memang karena murni arteri ulcer ya kan Ya ini sakit ya sakit banget teman-teman bisa teriak-teriak gitu Oke ya jadi itu aja sih pengalaman dari gue Ya jadi kalau ada yang sakit-sakit ya jangan diterusin Ya kita benyakin aja jaringan matinya biar aman gitu Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya Kalau yang mau nanya-nanya silakan kolom apa Komentarnya di kolom komentar insya Allah gue akan buat videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton selamat menikmati